Hai, jadi kali ini aku mau bikin Shopee Howl Skincare and Body Care Nah ini masih aku taruh di dalam paper bag, jadi aku minta maaf banget Boxnya udah pada aku buangin, ini seperti yang sudah aku jelaskan di awal Oke yang pertama, aku beli handbody dari Nivea, ini body serum yang night nourish Di online shop harganya murah banget, cuma Rp28.000an Tapi kalau di Indomaret, aku cek harganya kisaran Rp33.000-Rp35.000an Kemudian yang kedua, ada dari Nivea juga, Body Serum Care and Protect Ini ada SPF15-nya, dan ini rekomendasi dari teman-teman aku, katanya bagus banget untuk menghilangkan belang Di online shop harganya kisaran Rp22.000an, tapi di Shopee, eh sorry, di Indomaret harganya Rp28.000an Kemudian yang ketiga, ada dari Vaseline, ini juga handbody, tapi dia instafir Harganya aku lupa sih, nanti biar aku cantumin aja di Youtube Kemudian ada body scrub juga dari Marina, ini healthy and glow Aku pernah beli di Giant, tapi dalamnya sudah kebuka, dan aku mikir takutnya ada bakteri atau apa dari tangan orang Akhirnya aku beli ulang di Shopee, harganya murah banget, cuma Rp10.000an Sedangkan kaya di Indomaret, kisaran Rp13.000-Rp15.000an Kemudian aku juga beli fit untuk bulu-bulu yang ada di tubuh aku, aku beli Rp13.000an di Shopee Tapi kalau di Indomaret Rp16.000-Rp18.000an Kemudian ini juga ada, ada lulur, terus ada bedak juga, ada bath salt juga Jadi memang ini, aku orangnya gemes-gemes gitu, langsung aku pencet-pencetin karena bentuknya bulet-bulet gitu di dalam Dan harganya murah banget, satuannya cuma Rp2.500.000an untuk lulur dan bedak dinginnya Tapi untuk bath saltnya harganya Rp6.000-Rp8.000an Pastinya aku beli di online shop karena di Indomaret gak ada Dan aku suka banget karena dia bisa dipakai setiap hari, jadi gak perlu nunggu seminggu dua kali, terus seminggu tiga kali Kemudian ada Sweet Sal and Cousins Baby, ini jadi mengandung zinc, jadi muka aku sempat iritasi karena krim yang mengandung merkuri Dan dokter menyarankan aku memakai krim yang mengandung zinc, jadi juga bisa pakai bedak salisil atau lotion salisil yang mengandung zinc atau baby krim yang mengandung zinc Karena itu bagus banget untuk kulit iritasi Kemudian aku juga beli Madam G Protect nih, dia ada plus aloe veranya juga dan SPF 30 kebetulan Lagi diskon harganya cuma Rp18.000an, akhirnya aku beli dua plus beli maskernya juga tapi udah aku pakai Lalu aku juga beli L'Oreal UV Protect, ini yang Rossi White, ini lagi diskon parah-parah-parah banget Harga aslinya tuh Rp99.000an di online shop dan juga Indomar, tapi aku beli cuma Rp60.000an Kemudian aku juga beli Glycerin, ini bagus banget untuk bibir yang kering dan pecah-pecah Aku campurkan ini ke lipel yang aku buat sendiri dan bener-bener hasilnya memang bagus banget, harganya cuma Rp2.000an aja di online shop Kemudian aku beli Nivea yang Suti & Protect, dia ada SPF 15-nya, jadi kalau keluar rumah aku bisa pakai itu Karena mengandung SPF, biar gak kena sinar matahari juga Harganya juga di online shop aku beli murah banget cuma Rp16.000an, tapi aku lihat di Indomaret kisaran Rp20.000an Dan ini lembut banget, wanginya enak Terus aku juga beli Pond, yang Angel Face, ini yang Face Powder, yang UVA, yang UVB Protect Ini kebetulan lagi diskon 50%, jadi aku beli, sayangnya aku cuma beli 1 Harganya jadi cuma Rp15.000an Kemudian aku juga beli lotion anti-acne atau lotion anti-jerawat Harganya cuma Rp12.000an aja, yang kecil, yang besar kisaran Rp18.000an sampai Rp20.000an Tapi aku ngerasa gak ngaruh juga sih di jerawat aku, mungkin respon setiap kulit berbeda kali ya Lalu aku juga beli lulur wajah atau facial scrub dari Purbasari Ini enak banget, lembut banget, jadi ada 3 warna yang dry, oily, dan normal skin Tapi dia lembut banget, walaupun kulit aku dry, tapi ada jerawat dan lembut banget, gak bikin muka aku iritasi Terima kasih telah menonton